Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue brebrewok Dengan gue sendiri andris sendar Di video kali ini gue mau update Ataupun nge-review ya 1 bulan setelah penggunaan heroes Sebenarnya gue kemarin kan Udah update 1 minggu pertama setelah Oldest heroes dan gue gak update Di 2 minggu pertama karena ya Jaraknya itu cuma 1 minggu Ya mungkin gak terlalu banyak perbedaannya Jadi gue update lagi di 1 bulan pertama Mungkin untuk bulan berikutnya Akan gue update lagi ya Jika gue gak lupa dan ini aja gue sempet-sempetin Buat update karena banyak teman Pejuan brebrewok yang nanyain gimana update Progress heroes nya Ini menurut penilaian gue ya Untuk 1 bulan ini cukup memuaskan Karena velus-velus di bagian sini Udah mulai tumbuh dan menghitam Nanti akan gue fotonya kiri dan kanan Sini dan disini juga mulai Apa yang mulai lebat menurut gue Terus di bagian konektor juga Udah mulai menghitam Dan di underlips udah mulai tumbuh Kemarin itu cuma batas ini ya Tumbuhnya Tapi di dekat sini udah tumbuh Yang di bagian sini Nanti juga gue fotoin Untuk bagian jenggot Ya gue usah diomongin kan Sebelum oles Heroes sendiri aja Memang udah lebat Untuk di bagian jenggotnya Dan di bagian lehernya nih Yang permasalahan gue itu Di bagian sini Di bagian pipi dan dekat konektor Di sini Tapi perlahan udah mulai Ada progress ya Untuk kalian yang Berekspektasi tinggi terhadap heroes Bahwa 1 bulan heroes bisa langsung full board itu Jangan berharap tinggi ya Karena heroes sendiri juga Memiliki proses Memiliki progress Gak hanya dengan 1 botol Kalian udah bisa full board Target gue aja Untuk sekarang itu Mungkin 3 bulan oles heroes Kalau gue mampu ya Beli heroes 3 botol Tapi Galaupun gak mampu ya Sudah Gue akan lanjutin Menggunakan Minoxidil care clan yang ada Karena Minoxidil care clan gue Gue itu Banyak stoknya Ini aja Heroes aja masih ada sisa Mungkin ya 10 mili Atau 10 sampai 15 mili Yang mana Untuk 1 minggu pengolesan Jika olesnya 2 kali sehari Dan gue ini Bisa dikatakan Konsisten oles 2 kali sehari Itu gak 100% ya Mungkin 75 sampai 80% Karena kalau untuk oles Pagi hari Gue gak oles di pagi hari Tapi gue oles di siang hari Setelah zuhur Kemungkinan jam 1 ya Terus Cuci muka Di sekitar jam 4 Ataupun jam 5 Terus malamnya Oles di jam 9 Itu pun gak konsisten Untuk yang Oles di siang hari Karena kegiatan gue Yang cukup padat Sekarang Jadi gak sempet Dan Kalaupun gue sempat-sempat Itu ya Mengganggu aktivitas gue Karena Heroes ini Kita harus menunggu Keringnya itu Lebih kurang 1 jam Berbeda dengan Care clan yang Ya 30 sampai 45 menit Udah kering Terus untuk malam harinya Gue konsisten Oles ya Malam hari Dan konsumsi biotin Sebelum Sebelum Ataupun Sudah makan 2 jam Sebelum Ataupun 2 jam Sudah makan Gue Konsumsi biotin Dan oles Heroes Terus Menunggu 1 jam Baru Gue istirahat Tidur Terus Karena Ini Udah tinggal Sedikit 15 miliar Gue Beli lagi Heroes Di botol Kedua Nanti 4 Cukup Ini Botol Kedua Gue baru Beli lagi Jika kalian Ingin beli Kalian bisa Beli di toko Gue Ataupun Bisa beli di toko Gue Di Shopee Gue juga Jual ini Heroes Original Udah Dapet Spray Pipit Original Dan Pipit Biasa Jadi 3 Alat Untuk Oles Ini Belum Gue Buka Sama Sekali Masih Dibungkus Dan Ini Yang Kemarin Yang Sisa Sedikit Jadi Gue Lanjut Oles Di Bulan Kedua Kemungkinan Bulan Kedua Gue Lanjut Oles Heroes Plus Gue Combine Kalaupun Gue Sempet Tapi Kalau Heroes Ini Gue Oles Malam Biar Konsisten Menggunakan Heroes Terus Yang Gue Oles Minoxidil Karena Minoxidil Keringnya 30 Menit Jadi Tidak Terlalu Lama Menunggu Dan Enggak Mengganggu Aktifitas Gue Terus Untuk Biotin Gue Masih Banyak Biotin Tapi Gue Beli Lagi 3 Botol Biotin 2 Botol Nutrilab Dan 1 Botol Puritan Pride Puritan Pride 10.000 MCG 100 Butir Ini 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 Nutrilab Ini Nanti Gue Bahas Di video Selanjutnya Perbedaan Biotin Nutrilab Dan Puritan Tapi Ini Sama-sama 10.000 MCG Nanti Gue Bahas Perbedaannya Dan Untuk Manfaatnya Menurut Gue Sama 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 Mampu Membus Ataupun Menutrisi Rambut Kulit Dan Kuku Jari Kita Jadi Menurut Gue Biotin Itu Sama Sama Cuma Yang Berbeda Merk Dan Bahannya Kalau Puritan Pride Ini Ada Dua Macam Adanya Fiji Table Dan Ada Yang Soft Gel Kalau Kalian Buka Soft Gel 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 Will ăng Out Gel Buka publications Bubuk 7500 Tapi dimasukin Di Dalam Kapsule Seperti Ini Jadi Menurut Gue Bang Sama Aja Dan Untuk Yang Daerah Palembang Ataupun Sumsial yourself kalian bisa order biotin ini ke gua di Shopee ataupun bisa langsung COD untuk daerah Palemena sekitarnya ini gua jual per butir aja ya minimal pemesanan 10 butir ataupun 30 butir nanti bisa COD di gua ya tetap langsung paket biotin 30 butir ataupun 10 butir dengan minoxidil ke kalian karena gua juga jual jadi untuk daerah daerah Palemena sekitarnya bisa order di gua gua nanti wa gua gua cantumin di deskripsi dan pin komentar dan link toko Shopee gua untuk kalian yang di luar Sumatera Selatan bisa order di Shopee dan ada potongan gratis ongkir ya dari toko gua Oke baiklah mungkin itu saja update dari gua nanti gua tampilin sih foto-foto progress bergur selama sebulan ini biar kalian tahu perbedaannya dan mungkin saja video dari gua dan terima kasih untuk yang telah subscribe channel berbrewok telah mendukung channel berbrewok ucapin terima kasih dan semangat subscribe channel 2nya sampai kalian berbrewok eduker ya selamat menikmati